Tahukah kalian apa itu satelit? Apa manfaatnya bagi planet yang di orbit? Yuk kita bahas! Kita semua punya HP bukan? HP kalian ada sinyalnya? Ya, itu berasal dari satelit buatan manusia sebagai pemancarnya. Tapi kita tidak membahas itu sekarang. Yang kita bahas, adalah satelit alami dari sebuah planet. Pertama-tama kita harus tahu apa itu satelit alami dari planet. Pada dasarnya, satelit alami merupakan objek angkasa yang mengorbit sebuah planet. Contohnya bulan, yang merupakan satelit alami dari bumi. Kemudian muncul pertanyaan, gimana sih satelit terbentuk? Jawabannya bervariasi tergantung pada planet yang mereka orbit. Secara umum, ada dua teori yang disampaikan para ilmuwan. Kemungkinan pertama sebuah satelit terbentuk karena tabrakan. Dimana ada sebuah benda langit yang cukup besar menabrak planet dan puing-puingnya kemudian terjebak dalam gravitasi planet tersebut. Kita ambil contoh bulan. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa bulan terbentuk karena ada benda angkasa yang disebut teia menabrak bumi. Para ilmuwan meyakini teia adalah benda angkasa yang seukuran planet yang sekitar 4,5 miliar tahun lalu menabrak bumi, yang kemudian terkenal dengan sebutan teia impact. Kemungkinan yang kedua, sebuah satelit terbentuk secara bersamaan dengan planetnya ketika awan gas dan debu dalam alam semesta awal mulai bergabung, akhirnya, planet dan satelitnya terbentuk pada saat itu. Jika kita semua bertanya kenapa satelit ada dan menempel sebuah planet, kita belum punya jawaban pastinya. Namun, dengan adanya satelit, manfaat bagi planet yang di orbitnya sangatlah besar. Kita ambil contoh lagi dari bulan, satelit alami bumi ini memiliki fungsi dan manfaat yang besar seperti, pasang surut air laut di bumi, mengatur iklim dan kondisi cuaca di bumi serta yang paling penting, bulan secara tidak langsung melindungi bumi dari benda angkasa yang hendak menabrak bumi. Karena bulan memiliki gravitasi, jika ada benda angkasa yang menuju bumi dan lintasannya dekat dengan bulan, maka bulan akan menarik benda tersebut agar tidak menabrak bumi. Jika kalian sadar, permukaan bulan sangatlah tidak rata. Hal itu terjadi karena banyaknya benda angkasa yang menabrak bulan. Jika demikian, fungsi utama dari sebuah satelit adalah melindungi planet yang di orbitnya. Selain itu, kehadiran sebuah satelit alami membuat para astronom dan ilmuwan menjadi lebih mudah untuk mempelajari seluruh misteri dari alam semesta ini. Itulah sedikit informasi mengenai satelit alami dari sebuah planet. Dengan kemajuan teknologi, di masa depan, sangat mungkin jumlah satelit ini terus berubah. Jika suka, tekan like dan subscribe-nya ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.